Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gue Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Sebelum melakukan pembahasan di video kali ini Gue ingin mengucapkan Terima kasih Sobat Football United Yang selalu mendukung channel ini Rajin mengikuti channel ini Memberikan like, memberikan komen Mohon maaf gue belum bisa membahas Atau membalas komennya satu persatu Karena Alhamdulillah komennya banyak banget Dan gue juga memiliki keterbatasan Tapi ya gue sangat mengapresiasi Segala dukungan dari Sobat Football United Di channel Football United ini Oke Kali ini gue ingin bahas apa nih Jadi ada sebuah artikel dari The Athletic ya Mengenai Bagaimana masa depan Manchester United Dan apa yang didengar oleh The Athletic Disini ada beberapa pembahasan yang menurut gue Cukup menarik Langsung saja gue artikan Seberapa besar sih tekanan untuk Eric Tenhah Walaupun Manchester United ini Menderita Apa ya Atau mengalami Star terburuk Di dalam satu musim Di 61 tahun Perubahan manager ini Belum dilihat sebagai solusi Dan Posisi dari Eric Tenhah ini Belum terancam Nah ini menurut gue cukup Cukup bagus ya Tapi tentu saja Situasi seperti ini menurut gue Tidak akan bisa Secara realistis ya Gue tidak bisa melihat Bahwasannya ini ada 100% garansi Kalau apapun yang terjadi Dengan Manchester United Eric Tenhah akan aman Karena gue membayangkan Kalau seandainya Kekalahan menghadapi Tim-tim lain yang akan Dihadapi oleh Manchester United Contoh Menghadapi Luton Di Old Trafford Ya menurut gue Kalau sampai itu terjadi Situasi pasti akan berubah Ya ada Situasi ya Beberapa Sumber di Old Trafford Ini percaya Kalau Apa yang terjadi saat ini Ini ada banyak Hal Yang mengakibatkan Tentu saja Ada Hantaman ya Di luar lapangan Ini termasuk situasi Mason Grimut Lalu juga Anthony Lalu juga Bagaimana situasi Antara manager Dan juga Jadon Sancho Hal-hal seperti ini Yang dipercaya Mengakibatkan Situasi yang tidak Positif saat ini Di Manchester United Ya Ada Lagi Yang mengatakan Kalau Beberapa Pihak Ini menyebutkan Kalau Eric Tenha Ini Sebagai pelatih yang bagus Tapi Bagaimana Situasi Memang ya Dengan Manchester United Kali ini Dengan beberapa personalnya Ini juga Menjadi Penyebab mungkin Situasi yang tidak bagus Di Manchester United Kali ini Apakah para pemain Masih tetap berada Mendukung Eric Tenha Ini menarik ya Hierarki klub Ini mungkin Masih berada Dengan Eric Tenha Tapi Ada perasaan Atau situasi Yang Membesar ya Di squad Dengan beberapa Pemain ini Mulai Kehilangan Kepercayaan Di Eric Tenha Bagaimana Intensitas yang Tinggi dari Eric Tenha Yang Dilihat Positif musim lalu Ini sekarang Dilihat Sebagai sebuah Problem Dan ada Keraguan Kalau dia ini Akan mengganti Bagaimana Cara melakukan Pendekatannya Dan Dengan squad Dan ini menurut gue Justru gue Melihatnya ini Dari sisi negatif Bukan ke Eric Tenha Tapi ke squadnya Kenapa? Karena tentu saja Pelatih atau manager Mereka punya standar Permainan yang diinginkan Dan ini sudah dilihat Menurut gue Standarnya Paling tidak Dari musim lalu Para pemain itu Bisa loh Melakukannya Nah Ternyata Untuk Meneruskan hal tersebut Ini tidak semua Pemain siap Ada beberapa Pemain yang Merasa Ya walaupun mereka Bisa melakukannya Dengan baik musim lalu Tapi mereka tidak cocok Sebenarnya Dan ini merupakan Problematika Problematika yang Sangat mungkin terjadi Di musim-musim Selanjutnya bagi Eric Tenha Dan kali ini sudah berlangsung Di musim kedua Ya menurut gue jelas Pemain-pemain yang Ternyata Tidak Apa ya Tidak Bisa konsisten Katakanlah demikian Menerapkan Apa yang diinginkan Oleh Eric Tenha Walaupun musim lalu Sekali Sorry Walaupun musim lalu Sudah diperlihatkan ya Akan menjadi masalah Tentu saja Bagi Squad Manchester United Dan Disebutkan juga Ada komentar Dari Eric Tenha Kalau menginginkan Lebih bermain sepak bola Setelah kemenangan Menghadapi Brentford Dan juga Oh ini Apa namanya Komentar ya Ketika dia menjelaskan Mengenai Keputusannya Mengganti Casimiro Di babak pertama Ketika Bermain menghadapi Brentford Yang mengatakan Dia ingin bermain Sepak bola Yang lebih bagus lagi Ini tidak berjalan Bagus Di dressing room Beberapa Juga Mempertanyakan Keputusan Eric Tenha Yang tidak Memainkan Rafael Varane Dan memilih Johnny Evans Untuk menghadapi Manchester City Di pertandingan Yang mereka Kalah 3-0 Manager Manchester United Itu mengatakan Kenapa Melakukannya Karena Taktik Yang ingin Dia lakukan Dan Rafael Varane Juga Tidak bermain Yang saat ini Berusia 30 tahun Tidak bermain Ketika Manchester United Kalah menghadapi Newcastle Yang disebutkan Karena sakit Lalu juga Bagaimana Eric Tenha Ini Mengatasi Situasi Menghadapi Situasi Dari Jadon Sancho Ketika Dia mempertanyakan Standart Dari Sang pemain Di dalam Latihan Sebelumnya Ini Dia dikatakan Sebagai Seorang Pembohong Oke Oleh Jadon Sancho Mengatakan Eric Tenha Ini kan Pembohong Dan ini Mengakibatkan Pemain tersebut Disingkirkan Dari Carrington Beberapa Beberapa Di dressing room Mengatakan Kalau situasi Ini Seharusnya Bisa Diatasi Dengan Cara Yang Berbeda Oleh Eric Tenha Harry Maguire Yang kembali Ke squad Setelah Beberapa Pekan Ini Diganti Posisi Kaptennya Ini Disebutkan Ya Diusahakan Kurang lebih Demikian Di musim Panas Yang lalu Ini Sebenarnya Untuk keluar Dari Manchester United Athletic Juga Dikatakan Kalau Eric Tenha Ini Tidak Begitu Dekat Dengan Beberapa Pemain Manchester United Dan Disebutkan Ini Ya Kekurangan Karisma Dari Dari Situasinya Kurang lebih Demikian Walaupun Para pemain Ini Mulai Meragukan Eric Tenha Tidak Semua Percaya Kalau Dia ini Sebenarnya Sudah Kehilangan Racing Room Tidak Demikian Jadi Masih Banyak Yang Mendukung Kurang lebih Demikian Dan Apa Yang Dia Dikritik Saat Ini Adalah Apa Yang Sebenarnya Dipuji Dari Dirinya Tahun Lalu Setelah Dia ini Memperlihatkan Disiplin Yang Telah Dilakukan Berlari 13,8 Kilometer Setelah Kalah 4-0 Menghadapi Brentford Eric Tenha Ikut Lari Bersama Tim Beberapa Anggota Squad Seperti Andre Onana Anthony Dan juga Martinez Ini berhutang Karir di Manchester United Kepada Eric Tenha Dan tentu saja Ada akan ada Berada di Belakang Sang manager Tersebut Dan ya Mudah-mudahan Situasi bisa Lebih Membaik Keputusan Keputusan Eric Tenha Ini Apakah Dipecat Atau Tidak Di artikel Ini Disebutkan Akan Tergantung Seorang Joel Glazer Sebagai Pembuat Keputusan Akhir Oke Itu tadi Yang Dibahas Ada beberapa Pertanyaan Lain Atau Situasi Lain Tapi Gue Tidak Akan Kesana Yang Ingin Gue Titik Beratkan Adalah Kabar Ada Permasalahan Yang disebutkan Tadi Di Dressing Room Mengenai Beberapa Situasi Tapi Menurut gue Itu Salah satu Konsekuensi Salah satu Konsekuensi Maksudnya Begini Tentu saja Di semua Keputusan Yang dibuat Oleh Eric Tenha Ataupun Manager Manapun Ini kan Belum tentu Akan diterima Secara positif Oleh Semua Pihak Semua Komponen Di Dressing Room Situasi Dengan Cristiano Ronaldo Musim Lalu Menurut gue Tentu saja Tidak semua Pihak Menerima Secara Positif Lalu Banyak Hal Yang lainnya Termasuk Musim Ini Ketika Mengganti David De Gea Dengan Andre Onana Contohnya David De Gea Ini juga Merupakan Salah satu Legenda Di Manchester Tentu saja Pasti akan Ada gejolak Mengganti Kapten Ini juga Keputusan Besar Pasti ada Gejolak Lalu Situasi Yang tidak Ada hubungannya Dengan Sepak bola Secara langsung Dengan Mason Greenwood Dengan Jaden Sancho Bagaimana Tindakan-tindakan Yang dilakukan Oleh Eric Tenhah Ini kan Pasti juga Ada konsekuensi Tapi Dengan Pengalaman Dan juga Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Eric Tenhah Di Karir Sepak Bolanya Dia Paling Tidak Sebagai Manager Tentu saja Dia juga Sudah Berhitung Konsekuensi Konsekuensi Tersebut Dia sudah Tahu Kenapa Atau Apa Yang harus Dilakukan Dengan Situasi Tersebut Ketika Ada Situasi Dengan Rason Greenwood Dengan Jaden Sancho Juga Dan Ini Dibutuhkan Support Dari Management Bagaimana Dengan Dressing Room Sekali lagi Kalau Gua Lihat Situasi Dengan Pemain-pemain Yang Bermasalah Tersebut Nomor Satu Pemain-pemain Tersebut Bukan Pemain-pemain Yang Diinginkan Oleh Eric Tenhah Maksud Gua Tidak Dinginkan Begini Pemain-pemain Sudah Sebenarnya Ketika Rafael Varan Datang Dijamannya Oleh Gunnar Solskjaer Dimana Memiliki Banyak Pengharapan Dengan Nama Besar Rafael Varan Di tim Nasional Perancis Dan Juga Real Madrid Tapi Kenyataannya Dia mengalami Banyak Kesulitan Di Manchester United Di Liga Inggris Kalau Kita Buka Datanya Demikian Bagaimana Manchester United Ketika Dia bermain Juga Sering Menderita Gol Beberapa Situasi Bahkan Ketika Dia Baru Datang Di musim Dia Baru Datang Dijamannya Oleh Gunnar Solskjaer Gue masih ingat Salah satu Ketika Manchester United Ini Kalah Atau Bukan Kalah Seri Kalau Tidak Salah Ketika Everton Mencetak Gol Dari Counter Attack Disitu Mengekspos Betul Bagaimana Sisi Kecepatan Dari Rafael Varan Ini Tidak Lagi Ada Di Sana Dan Ketersediaan Cidera Yang Sangat Tinggi Angkanya Dari Rafael Varan Ini Kan Juga Memberikan Kesulitan Bagaimana Dia Datangkan Dengan Harga Yang Tinggi Dan Gaji Pun Juga Tinggi Sehingga Ya Sebenernya Dari Pemain itu Sendiri Ada Masalah Menurut Gue Jadon Sancho Pun Juga Demikian Situasinya Maksud Gue Apa Yang Diharapkan Lagi Dengan Tindakan Seperti Apakan Lagi Musim Lalu Dia Sudah Diberi Kesempatan Sudah Dibantu Tapi Justru Seperti Ini Yang Diberikan Balik Oleh Jadon Sancho Dan Kalau Pemain Lain Ada Yang Memilih Jadon Sancho Gue Justru Mempertanyakan Pemain-pemain Tersebut Itu Tadi Contoh Dari Dua Hal Jadon Sancho Dan Juga Rafael Varan Kesimpulannya Dari Gue Adalah Bagaimana Apa Pembersihan Dalam Ternakutip Squad Itu Masih Belum Selesai Gue Menilai Demikian Di Di musim panas kemarin Gue sempet berpikir Kenapa Manchester United Kok mengejar Pemain belakang lagi Gue Pikir Komposisi Rafael Varan Lisandro Martinez Muktir Victor Lindelof Itu Sudah Oke Dan Ketika musim Berjalan Baru Gue Sadari Oh Memang Betul Manchester United Butuh Pemain Belakang Musim Lalu Sudah Mendatangkan Lisandro Martinez Tarell Malaysia Tapi Ternyata Belum Cukup Menurut Gue Belum Cukup Terutama Situasi Back Bagaimana Victor Lindelof Dan juga Rafael Varan Apa ya Bahasanya Mungkin Membuat Keraguan Gue Semakin Lama Semakin Besar Terhadap Kemampuan Dua Pemain Tersebut Khusus Untuk Bermain Di Manchester United Terutama Rafael Varan Dan Ya Saat ini Manajemen Masih Mendukung Eric Tenhach Apakah Kalau Eric Tenhach Nanti Kehilangan Dressing Room Akan Selesai Bisa Jadi Demikian Kalau Gue Melihat Bagaimana Orientasi Tadi Disebutkan Membuat Keputusannya Tetap Akan Glazer Dan Glazer Mereka Pasti Tidak Akan Mentolerir Hasil Buruk Yang Berkepanjangan Walaupun Proses Proses Pembangunan Klub Manchester United Secara Ulang Menurut Gue Bisa Jadi Akan Dalam Terakutip Seperti Pengorbanannya Akan Seperti Itu Tapi Dari Sisi Glazer Dengan Bagaimana Mereka Biasanya Memperlakukan Manager Sebelumnya Gue Pikir Tidak Akan Panjang Walaupun Akan Gue Sesalkan Karena Glazer Sebenarnya Apa sih Yang dilihat Dari Glazer Apakah Dia Paham Paham Betul Tentang Sepak Bola Apakah Dia Memberikan Atau Dia Sadar Bahwa Manchester United Sudah Tidak Sama Dengan Situasi Ketika Masih Ada Alex Ferguson Ada Banyak Hal Yang Harus Berubah Dibangun Lagi Dari Awal Dan Itu Membutuhkan Pengorbanan Menurut Gue Termasuk Juga Hasil Yang Diraih Oleh Manchester United Dan Ini Sudah Terlihat Dari Louis Van Halus Mourinho Bahkan Ole Gunnar Soldier Sekalipun Tapi Secara Sepak Bola Saat Ini Hasil Itu Sangat Dituntut Sehingga Kadang Inilah Yang Menggerus Rasa Sabar Terutama Dari Manajemen Semoga Match Selanjutnya Manchester United Bisa Memperbaikilah Situasinya Dan Situasi Dari Dressing Room Ternyata Memang Masih Belum Stabil Banyak Sekali Komponen Dari Manchester United Walaupun Yang Gua Heran Musim Lalu Mereka Bisa Bermain Sepak Bola Dengan Bagus Tapi Ternyata Kalau Menurut Gua Ada Banyak Pemain Yang Tidak Cocok Gaya Permainan Musim Lalu Sehingga Mulailah Mengeluhkan Mulailah Mencari Mungkin Solusi Untuk Bisa Keluar Dari Manchester United Bisa Jadi Ataupun Ya Gua Gak Tau Apakah Mereka Juga Ingin Melakukan Throwing The Manager Under The Bus Ingin Mengganti Manager Lagi Seperti Yang Mereka Telah Melakukan Mesim Sebelumnya Kalau Memang Itu Yang Terjadi Maka Kecurigaan Gua Adalah Ternyata Toxic Toxic Itu Masih Belum Sepenuhnya Hilang Dari Dressing Room Manchester United Sehingga Kalau Toxic Toxic Tersebut Belum Hilang Dari Manchester United Mengganti Manager Menurut Gua Secara